Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan Bersama hari ini damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita Itulah yang senantiasa memelihara hati kita semuanya Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus yang maha baik hati kami dipenuhi dengan rasa syukur Dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang Tuhan Yesus berikan kepada kami Bukan karena kuat dan gagah hikmat atau kepintaran kami Tapi semua karena kasih karunia Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Urapi dan berkati firmanmu Sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini Tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 Begini firman Tuhan Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini Kita akan berbicara tentang Yesus menebus kita untuk memuliakan Allah Menebus berarti membeli atau membayar untuk mengambil kembali barang yang tergadai Menebus berarti membayar untuk membebaskan Seperti melalui tebusan kita membebaskan tawanan Melalui tebusan kita membebaskan Sandra Melalui tebusan kita juga bisa membebaskan Budak Belia dan sebagainya Jadi melalui ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini Melalui ayat yang dikatakan tadi dalam 1 Korintus pasal yang 6 ayat 20 Dikatakan disana Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Manusia tergadai dalam kuasa dan hukuman dosa Sebelum ia menerima penebusan dalam Yesus Jadi sebelum saya, sebelum kita manusia menerima penebusan dalam Yesus Hidup kita tergadai oleh kuasa dan hukuman dosa Dosa dipakai iblis untuk menjauhkan manusia dari Allah Dosa membuat manusia tidak menaati apa yang dikehendaki Allah Apa yang diinginkan Allah, apa yang diperintahkan Allah Jadi segala bentuk ketidaktaatan kepada Allah, kepada perintah Allah, kepada perkataan Allah adalah dosa Iblis akan selalu memakai dosa sebagai alat untuk mengendalikan dan menjauhkan manusia dari Tuhan penciptanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena mereka lebih memilih untuk menuruti kehendak iblis daripada menuruti kehendak Allah Akibatnya manusia berada dalam kuasa dan kendali iblis melalui dosa Manusia yang berada dalam kuasa dan kendali iblis jika tidak menyadarinya kehidupannya sedang terancam Kenapa terancam? Karena hidupnya sedang berjalan menuju kebinasaan Yaitu kematian kekal masuk dalam neraka Yaitu suatu tempat yang disediakan untuk iblis dan pengikutnya Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa serta keturunannya yang berada dalam kuasa dan kendali iblis Oleh karena kasihnya, kasih Allah yang sangat besar, yang luar biasa Ia menyediakan jalan keselamatan bagi manusia melalui Yesus Kristus Dengan Yesus Kristus itu dosa yang tadinya menguasai manusia dan manusia dibawah hukum dan kuasa dosa Dan dikendalikan oleh iblis Tetapi dengan Kristus, melalui Kristus Allah menebus manusia dari dosa Melalui darah Yesus Kristus yang tercurah Allah membeli dan membayar lunas manusia dari kuasa dan hukuman dosa Itulah sebabnya siapa yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus Ia telah ditebus dan diperdamaikan dengan Allah Sehingga ia menjadi milik Allah Sama seperti seorang yang pergi ke tempat pegadaian Dia pergi untuk menebus barang yang telah digadainya Ketika ia membeli dan membayar lunas apa yang telah digadainya Maka barang yang telah ditebusnya kembali menjadi miliknya Demikian juga dengan kehidupan setiap orang Sebelum ia berada di dalam Kristus, di dalam Yesus Tubuhnya tergadai, berada dalam kuasa dan kendali iblis Yang akan membawanya berjalan menuju kebinasaan Tetapi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus Ia menerima penebusan dan pendamaian dengan Allah Sehingga ia menjadi milik Allah Oleh karena Allah yang telah menebus dan menjadikan kita kembali menjadi miliknya Melalui pengorbanan Yesus Sebagai milik Allah kita harus menyadari Bahwa kehidupan yang kita jalani Bukan lagi kita jalani untuk diri kita sendiri saja Untuk diri kita semata saja Tetapi sekarang kehidupan yang kita jalani Melalunya kita memuliakan Allah Tidak untuk diri sendiri lagi Tetapi untuk Allah Kita pakai tubuh kita untuk memuliakan Allah Karena itulah dikatakan kita telah ditebus Untuk memuliakan Allah Dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang kelima Ayat 15 demikian firman Tuhan Dan Kristus telah mati untuk kita Untuk semua orang Supaya mereka yang telah hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati Dan telah dibangkitkan untuk mereka Jadi siapa yang hidup untuk memuliakan dirinya sendiri Ia berada dalam kuasa dan hukuman dosa Dan itu akan membawa dia berujung kepada kebinasaan Ia akan masuk dalam kematian kekal di neraka Tetapi siapa yang hidup untuk memuliakan Allah Ia tidak akan binasa Melainkan ia akan memperoleh kehidupan yang kekal Dalam kerajaan Allah Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Mari kita belajar untuk menyadari Bahwa Yesus Kristus telah menebus kita Oleh darahnya yang mahal Dikatakan kita dibeli dan lunas dibayar Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Kita dinyatakan benar di hadapan Allah Dan ketika kita menyadarinya dikatakan Sekarang kita hidup bukan untuk diri kita lagi Tetapi kita hidup untuk dia Untuk Yesus Yang telah mati berkorban bagi kita Jadi kita ditebus Untuk kita gunakan tubuh kita Sebagai sarana untuk memuliakan Allah Jadi muliakanlah Allah Melalui tubuh kita Karena kita telah ditebus Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Berterima kasih buat kebenaran firmanmu Mengajar kami Supaya kami memuliakan Allah Melalui tubuh kami Karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus menebus kami Untuk kami Hidup bukan kami lagi Tetapi untuk Tuhan Oleh sebab itu Tuhan Biarlah kami belajar Melalui kehidupan kami Kami memuliakan Tuhan Melalui tutur kata perbuatan kami Aktifitas kami Kami memuliakan Tuhan Sepanjang hari ini Tuntunlah kami Pimpinlah kami Tuhan Kami percaya Dengan tuntunan pimpinan Tuhan Jika kami hidup menurut Firmanmu Tuhan Maka segala berkat yang terbaik Yang kau janjikan dalam firmanmu Itulah menjadi bagian kami Sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Kami berdoa Haleluya Amen Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton!